Sinta sentil, senta sentil Flashback Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, welcome to Fatiha Bias Channel Oke, hari ini aku mau bikin makeup tutorial Sebenernya gara-gara aku tuh mau live kan Dan aku tuh sebenernya paling sering banget ditanyain makeup look yang aku sering pake di IG Gitu, makanya kalian daripada aku kayak menjelaskan satu persatu Mendingan nanti kalo misalnya ada yang nanya lagi Tolong dicek di Youtube saya, kayak gitu So yang hari ini akan aku usahakan ini mungkin 80-90% lokal produk semua Terus juga, this is a sponsored video Ini produk-produknya yang aku beli sendiri, emang ada yang dikirimin juga dari brand Dan aku bener-bener totally honest review seperti biasa Yang udah sering aku pake Ini kayak literally yang selalu aku pake belakangan ini Sambil biar gak, apa ya, diem-diem aja Aku kayaknya bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian Semoga waktunya cukup ya Oke ini kan karena aku udah mulai juga agak sore Jadi tadi udah skincare-an, udah agak lama Tadi aku udah wudhu juga karena sholat Nah sekarang ini udah agak kering sih sebenernya kulitku Aku selalu banget pake ini dulu Tengah dong ini udah kayak tinggal sedikit Karena kayaknya dia ngasihnya juga belum lama banget gitu Dalba First Spray Serumnya Jadi waktu itu dia tuh ngirimin ada dua tipe gitu Ada yang First Spray Serum yang White Truffle Ada satu lagi yang warnanya ada hijau aja gitu Dia buat calming spray gitu Aku udah suka banget parah sama yang ini Ini tuh tipe yang akan selalu aku pake untuk sebelum pake makeup Jadi kayak ala-ala jadi primer gitu Dan super duper dewy and glowing hasil akhirnya gitu loh Kalo yang si calming itu bener-bener menenangkan kulit aja Jadi kayak jatuhnya kayak toner gitu loh Nah kalo yang ini tuh menurut aku dia bisa dipake as a primer gitu Kalo sehari-hari aku kayak makeupan itu Lagi suka yang super duper natural Tapi agak coverage-nya terlihat tertutupi Terus flawless udah pasti Simple sih sebenernya Simple menurut saya Oke aku mau pake cushion Ini cushion yang lagi sering aku pake juga Ini dari Guell Ini namanya Bavre Cushion Shadenya Ambré Dia ada SPF 30 ya Untuk detailnya nanti aku kasih liat disini Aku sebenernya kemarin cobain dua warna Karena ada Ambré sama ada apa gitu loh lebih muda Cuman kayaknya aku akan kembali ke Ambré lagi aja deh ya Kayak ini Kita cepret-cepret Ini menurut aku super duper Buildable-nya oke banget sih Maksudnya kayak light banget Bisa satu tag buat semua muka Bisa Kalo mau agak medium bisa kayak berkali-kali Atau mau kayak full Menurutku sih bukan yang full dempol Tapi full-nya cukup gitu Ini bisa juga Nah karena tadi aku udah pake si First price serumnya Tadi dalba itu ya Jadi dia tuh kayak Ngeblendnya tuh bagus gitu loh Effortless banget menurut aku Jadi ya sudah Cinta deh pokoknya Pernah-pernah hari ini mah yang aku cinta Gimana ya iyalah Btw kalian bagaimana Desember ini Tinggal menghitung hari sebelum 2022 2022 Mohon maaf Mari kita ulangi lagi 2022 Sungguh Gak kerasa sama sekali Aku tuh kayak Kok kayak Meremelek kok 2022 bentar lagi gitu Kenapa Kok bisa gitu ya Tapi di satu sisi Kalo aku bilang cerita sedikit Aku jujur malah di Sisi Yang agak takut Takut apa juga Takut Kiamat Tampak gak sih Salah satu tanda kiamat itu adalah Ketika kita ngerasa Kok waktu tuh berjalan begitu cepat Masya Allah Semoga kita Termasuk golongan orang-orang Yang beruntung Yang tidak Melewati masa-masa Hari kiamatnya Alhamdulillah Jadi curhat Oke Ini udah Lihat deh Ini tadi aku satu tap doang Namain dikit banget Buat kayak Di bagian sini doang Ini menurut aku Dia finishnya natural Bukannya too dewy Kalo misalnya Menurut aku Cushion yang dewy Dan bagus banget Coverage-nya itu Rabbit Habit Kalo misalnya ini Dia masih di bawahnya Rabbit Habit Untuk coverage-nya Untuk glowing-nya juga Agak di bawahnya Rabbit Habit Ini kayak nomor Second choice-nya Kalo aku pengen Agak dewy sehat gitu Ini Oke Sekarang aku mau pake concealer Ini Rose All Day Yang selalu aku pake The Realest Lightweight Concealer Shadenya adalah yang beige Biasanya kalo aku bener-bener Gak mau makeupan Maksudnya gak mau pake Cushion atau foundation Aku biasanya pake yang honey dulu Buat nutupin beras-beras jerawat Baru pake si beige-nya Buat di bawah mata Atau tempat-tempat Yang pengen di highlight gitu ya Setelah aku liat-liat di Youtube Aku tuh baru ngeh Udah lama aku tuh gak bikin Makeup tutorial Gitu weh Maafin aku ya Kalo banyak konten-konten Yang kayak Terlupakan gitu Bukan udah langsung terlupakan Cuman Bikinnya Kadang suka kayak Aduh nyari waktu Untuk bikinnya itu Yang Alhamdulillah Banyak kegiatan Yang bisa aku kerjain Yang lain Gitu Oke Ini salah satu Concealer yang aku Lagi suka juga sih Karena dia super light Bener-bener sesuai namanya The realest lightweight concealer Karena menurut aku bener Mungkin aku mau kasih sedikit review kali ya Misalnya Yang mirip-mirip kayak gini tuh Mungkin SK kali ya Nah SK itu dia lebih agak kental Sedikit teksturnya Tapi coverage-nya tuh memang Lebih tinggi Nah kalo yang ini Menurut aku dia super Lebih ringan Dan lebih Apa ya sebutannya Coverage-nya agak Turun sedikit Dibanding si SK Jadi kayak tergantung Keinginan kalian sih Kebutuhan kalian Kalo kalian super-duper yang Lightweight banget No makeup makeup look Yang super-duper Gak pengen keliatan kayak Makeup-an sama sekali Kalian bisa coba si Roselle Disi menurut aku Tapi kalo misalnya kalian yang Agak keliatan sedikit Coverage Emang kalo kalian butuh Yang coverage gitu Cobain si SK juga Kalo mau yang lebih lagi Menurut aku Salah satunya juga si MOP Menurut aku dia juga bagus juga weh Dia texture-nya emang lebih kental lagi Tapi coveragenya juga Menurut aku mantul Oke ini udah Dan seperti yang kalian liat Ini bagian-bagiannya Memang masih terlihat Bekas-bekas jerawatnya Karena aku emang pengen Senatural mungkin Dan tadi aku bilang Kerasa eh si Roselle Day Concealer itu Memang lebih light Coverage-nya juga lebih light Dan hasil di mukanya itu Juga ringan banget Makanya dia lightweight Concealer namanya Oke lanjut Aku bisa gak pake cream blush Langsung aja kita timpa Pake powder Karena kayak Biar cepet gitu Itu warna only Yang lagi aku suka banget Dior Powder No Powder Perfecting Translucent Powder Warnanya 1N Ini kalo buru-buru Berarti dia sih Yang lagi aku sering banget pake Kayak oprok-oprok Tuh liat kayak begini Tengok di tap-tap aja sih Sebenernya Oh iya aku pengen cerita sedikit kali ya Karena ini dari tadi Karena aku terlalu mendadak Kalian Belum banyak yang nanya di IG Aku pengen cerita sedikit Kalo aku Hari ini Itu mendapatkan Apa ya sebutannya Mendapatkan pekerjaan Atau kayak dapet job lah ya Dapet Job Untuk ngisi live I would say webinar kali jadinya Dan itu bener-bener mendadak banget Itu tuh kayak Si temenku ini Nelfonnya Bener-bener jam 10 malem Buat besoknya Jam 11 siang Gak nyam Kayak 12 jam gitu kan Aku ber Untungnya aku tuh belum tidur Aku boleh cerita sedikit aja Untungnya aku tuh belum tidur Dan dia tuh kayak Nelfonnya kayak panik gitu kan Bibi-bibi-bibi Please banget Please banget Ini aku gak bakal nelfon Kalo gak urgent banget Mau gak bantuin Isi live webinar Karena ini ada Ternyata yang harusnya ngisi Dia bell gitu kan So aku bilang Oh Oke Emang harus ngomongin apa nih Gitu kan Karena menurut aku Besok gitu Besok ngomongin apa nih Panik Ikutan panik gitu Terus si temenku ini bilang Gak kok Ngomongin tentang Breaking the stereotype Gitu kan Terus kayak Oh oke Menarik banget Gitu kan Kayak Oh Coba deh aku pikir-pikir dulu ya Bentar boleh gak Bentar gue lajar balanya dulu Bla 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 juga kan Gue liat red cardnya juga Kan kita emang bekerja secara profesional juga kan Meskipun aku sama dia tuh temenan Terus yaudah sampe akhirnya Satu hal yang membuat aku memutuskan Untuk Bekerja Saya kayak meng oke kan Karena yang pertama Bukan karena Yang nelfon itu temen aku Bukan Tapi karena apa Karena aku yakin Kalo misalnya aku nge-iain Aku ngebantu dia Itu rasa Senangnya mereka itu Akan membantu aku Di jangka panjang Dan sampe kapanpun Mereka gak akan lupa Karena menurut aku Rezeki itu Dateng gak cuman Berbentuk materi Tapi apapun itu Bisa jadi rezeki Menurut aku pribadi Kayak misalnya Dengan aku mengiakan Aku bisa dapet banget Rezeki yang lain Mungkin yang lebih besar juga Di lain kesempatan Karena orangnya itu udah Jadinya percaya sama aku Kayak gitu Atau misalnya hal-hal yang karena Sekedar mereka ngedoain aku Makasih banget ya Bi Semoga rezekinya lancar Gini-gini Itu rezeki Menurut aku Doa-doa dari orang-orang Yang emang Merasa terbantu sama aku Makanya kenapa Pada saat itu Sebenernya dari awal Si temenku itu bilang Aku tuh udah mau Nge-okein karena itu Karena aku tau Mereka itu Bener-bener lagi butuh banget Pengganti Dan aku pun ngerasa Kalo gue jadi mereka Gue panik Pingsan kayak di tempat Kayak Gue kayaknya kabur deh Di telpon besok Gak usah dia Gak usah dia yang ngangkat Kayak gitu Aku ngerti banget Betapa paniknya mereka Stressnya mereka Jadi ketika aku ngerasa Oke deh gak apa-apa Aku gak bantu Karena aku tau Mereka juga akan ngebantu aku Kalo aku lagi butuh juga Gitu Jadi pelajarannya adalah Jangan terlalu hitung-hitungan Tetap profesional juga ya pasti Tapi maksudnya Jangan terlalu hitung-hitungan banget Kalo sama orang Karena kita gak tau Kalo dari rejeki itu Bisa datang dari sentilan Yang udah kita okein itu Misalnya Kita dapet dari yang ini Mungkin gak sebesar itu Tapi karena kita ngebantu orang itu Kita akan dapet rejeki yang lebih banyak lagi Di tempat yang lain Amin Wess Keren juga Maaf maaf Kita lanjut lagi ya Karena menurut aku itu Yang kadang suka dilupakan Sama orang gitu Orang tuh nilai rezeki tuh Dalam bentuk material Padahal menurut aku Gak gitu Aku juga diajarin sama orang tua aku Sih diajarin sama bapak aku Kalo rezeki itu Gak hanya berbentuk nominal Kesehatan Itu rezeki Nafas kita aja diberi kehidupan Itu kita rezeki Kita punya keluarga Masih diberi keluarga yang lengkap Masih bisa bareng-bareng Itu rezeki Agak deep talk ya bunya Maaf ya Ini dari tadi gue Pakein bedak mulu Sampai udah flawless Sampai ngeblur dari muka Oke ini udah Tuh liat deh Wuuu Ya ngerti gak sih Ini kayak blur Tapi in High class way Iyalah pasti Aku suka cinta Dah lanjut lagi ya Kita pake blush dulu Ini aku tuh lupa banget Ini markenya apa Adri Lameila Yes Ini Lameila Color geometry Gak tau shade nya apa Nanti editor aku tau Tring gitu ya Wannya kayak gini Jangan bosin ya Ini padahal Salah satu penemuan Paling Apa ya Tidak Diduga-duga Karena aku kayak iseng banget aja Beli gitu kan si Lameila ini Satu brand semuanya Banyak Waduh tuh sampai 30 Lebih deh kayaknya 30 gigi Eh I like this one So ya Gitu Oke ini ada pertanyaan ya Bia mau nanya cara nutupin pori-pori yang gede-gede Pas pake founding Keliatan gimana Menarik Jawabannya adalah Yang pasti kalo misalnya long termnya Udah pasti pake skincare Istilahnya kan kalo skincare itu Kan perawatan jangka panjangnya Investasi itu setuju banget aku Nah kalo cara cepetnya Yang ini sebenernya boleh dipake Cuman kalo aku sih Lebih mentingin Kulitnya bagus dulu kan Pastinya Tapi gapapa Yaitu pake primer Yang ada kandungannya Apa sebenernya Dimaticon Atau kayak silikon gitu Yang emang berguna Untuk menutupi Atau menyamarkan pori-pori Kayak menyamarkan tampilan pori-pori Itu sih menurut aku Kalian bisa pake Banyak sih Kalo boleh kasih contoh Kayak Benefit Porefessional Pasti udah terkenal banget Terus Amina Pore Ranger Juga dulu kayak dupe-nya Dari si Porefessional tadi Terus Makeover juga punya tuh Aku lupa Tapi yang mana Namanya Terkos terlihat disini Brother Klokal juga menurut aku Udah banyak sih Yang bagus-bagus Oke selanjutnya Mau pake highlighter Eh pake contour dulu tuh Bentar Contour dari Madame G Yang kecil mungil Mantap ini Shadenya apa nih ya 02 Gak habis-habis Gak gue pake mulu BTW belakangan ini Lagi sering hujan ya Jadi hati-hati Jaga kesehatan Banyak minum vitamin Minum air putih yang banyak Jangan begadang ya Ini kayaknya aku Itu kayak Sentilan buat saya pribadi juga tuh Jangan begadang Dan minum air yang banyak Karena aku lagi Tidurnya lumayan Bisa dibilang pagi ya Kadang-kadang jam 1 Kadang-kadang jam 2 Gak bisa tidur Mikirin apa Gak tau Mikirin hidup Ada lagi nih yang nanya guys Sekalian ini aku mau pake highlighter Udah lama nih Aku gak pake Lux Crime Ini yang shadenya Milky Way BTW ini aku baru beli Dikarenakan yang punya aku Pecuah Sad banget Sumpah Sebenernya aku pengen carry Sebenernya kan Di repress gitu ya Tapi Hehehe Magar Masih ada kondisi itu Belum aku Press Oke ini ada pertanyaan lagi selanjutnya nih Kak Bia mau tanya Pake sunscreen Tapi males reapply Tapi di rumah aja juga Tuh Gimana Jawabannya Nah Kalian tuh harus Tau dulu Kalo kalian itu Akan berkegiatan Di indoor Atau di outdoor Udah pasti Kalo kalian di outdoor Pake SPV Lebih tinggi doang Untuk menjaga Atau memberikan batasan Antara kulit Dengan Ya betul Dengan UV Apa UV Sinar UV gitu kan Nah Kalo misalnya kalian di indoor Itu menurut aku Sebenernya Kalian pake SPV Yang 15 25 Maksimal 30 Tuh udah cukup banget Dan kalo reapply pun juga Lebih gampang Kalo misalnya kalian di rumah aja Gak make upan gitu kan Kalian bisa pake Re-apply nya Misalnya abis Wudu Kalian bisa pake lagi Atau misalnya kalian pake Sunscreen spray Juga bisa Kayak gitu Tapi Menurut aku kalo di indoor Gak perlu tuh SPV yang sampe 50 Apalagi 100 Lo mau jet ski-an Gitu pake SPV 100 Gitu kan Nah kalo misalnya kalian Yang berkegiatan di outdoor Kalian bisa pake yang minimal SPV 50 Gitu lah ya Atau kalo kalian bener-bener Kayak Water sport Gitu mungkin 100 Boleh gitu ya Nah 50 itu Cara ngitungnya Berapa lama Dia bisa Ngejaga kulit kita itu 50 Jadi setiap 1 SPV itu Sama dengan 10 menit Ibu nopestikin Entra aku mau tau ya Jadi kalo misalnya SPV 50 Dikali 10 menit Sebenernya 500 menit kan 500 menit dibagi 60 menit Atau 1 jam Berarti totalnya tuh 8,3 Jadi anggapan aja Dia bisa menahan Menahan UV UV Itunya sinar UV Selama 8-8,5 jam Gitu Nah kalian hitung-hitung aja tuh Sendiri Kira-kira Kalian perlu reapply Atau enggak Kalaupun misalnya harus Di reapply kan sekarang Udah banyak tuh Kayak misalnya Sunscreen Yang bentukannya Spray Atau misalnya Bentukannya Powder Rose powder gitu kan Udah banyak Jadi kalian bisa Bisa lah Bisa pintar-pintar gitu Cuman yang pasti Harus dan wajib Pake sunscreen Itu hal sepele sih Menurut aku yang Baru keliatan nanti Jangan sampe nyesel aja Wow Sungguh seperti kilauan Lampu neon Dah Ini udah Sekarang aku mau pake Setting spray dulu Ini setting spray yang lagi suka Aku suka banget sih Ini udah botol kedua Belum ada setengah tahun kayaknya Enggak Bahkan kayaknya 3 bulan aja belum Si Sat Insight Ultra Setting Real Fixer Suka banget Ini menurut aku Salah satu setting spray Yang seriusan itu Seserius itu Untuk nahan makeup Dan aku udah pernah nyoba ini Di bawah masker Dia aman banget Kuncinya adalah Kalian harus yakin dulu Makeup kalian yang sekarang ini Udah mateng Tanda kutip Udah kering Jadi kalo kalian pake Si Sat Insight ini Dia udah kayak tinggal Ngeloknya doang Jangan ngebiarin Misalnya foundationnya masih basah Atau kalian pengen gitu Masih lengket Nah itu menurut aku Masih akan membuat Nempel di masker Kayak gitu Dan dia semprotannya lucu sih Semprotannya juga kenceng Tapi menyebar bagus Tuh Kenceng tapi nyebar Bagus Oke ini udah Dan aku merasa tuh Super flawless complexionnya Ini likey Oke lanjut Kita ke alis Ini aku pake Dari Molly Well Yang perfectly defined Brow pencil Dia punya 3 shade Shade yang aku mau pake Adalah grey Dia emang lebih kayak ke abu Sebenernya aku tuh Paling suka warnanya dark brown Cuman aku lagi nyari Aku gak ada Gak ketemu jadi Sebenernya Maaf ya aku mewer nih Kayaknya gara-gara Hehehe udah seminggu Bagadang mulu Bagadang Dan bagadang itu Jujur kayak gak jelas gitu Ngapain Nonton juga Malah film yang nontonin aku Cuman kayak gak tau Gak bisa tidur aja gitu Pernah gak sih kalian ngerasa Kayak gitu Kayak Kalian pengen banget nonton Kayak soal-soal gue mau self Me time gitu kan Karena sebelum tidur gitu Udah nih udah nonton Kayak kan Tipnya Gitu Tengah kayak tipnya Yaudah Tengah gini Yaudah Nah itu dia tuh Itu yang sebutannya Film yang nonton kita Padahal kita yang harusnya Nonton film gitu Bingung Oke ini udah Tadi maaf kepotong Karena recording time-nya Abisnya udah 30 menit Saya bercincong Oke lanjut Aku mau pake eyeshadow kali ya Ini aku mau pake dari Molly Mel juga Sebenernya kayaknya aku bakal pake Satu shade Atau dua shade lah Kayaknya maksimal Ini shadenya yang Fairy Tail Coprok Ya coprok guys Oh oh siapa dia Ya sudah gak apa-apa Tadi lem Ini warnanya bagus-bagus banget Aku udah pernah nge-review ini di IG Ya kalo IG mah cuma 24 jam ya Yaudah tapi Ya pokoknya Ini aku ngerasa dia bagus Worth to try Dia merek lokal juga Aku mau pake yang tadi Yang bawah itu ya Karena aku nanti ada acaranya itu Pake baju warna hijau Jadi aku kayaknya mau pake warnanya Lebih ke peach aja Biar terang Ceria Uhuy gitu ya Oke selanjutnya Aku mau pake warnanya ini Dia sedikit Dia sebenernya kayak Agak peachy juga gitu Kayak gini warnanya Mungkin aku pake sedikit aja Sebenernya biar kayak Gak polos-olos amat gitu Oke terus aku pengen pake eyeliner Ini tips yang emang belakangnya Aku lagi suka juga sih Jadi mau pake warna Yang paling gelapnya ini Terus aku bikin So-so kayak ala-ala Wing liner gitu Jadi kayak gini tuh Jadi kalo misalnya nanti aku pake eyeliner Yang hitam Atau misalnya aku pake mascara Atau bulu mata Tuh kayak ada keliatan Semprit gitu Seupil aja gitu Oke selanjutnya aku mau pake eyeliner Ini eyeliner lagi aku suka pake juga Dari Guell juga Yang warnanya tanah brown Dia punya dua sheet Kalo gak salah yang hitam Sama yang coklat Ini aku suka banget Karena dia pensil Dan liquid Jadi kayak pensilnya Aku taro buat disini Nah terus Nanti liquidnya Buat di atasnya Oke selanjutnya Aku pake ini dulu Mascara Ini sebenernya Mascara cuma biar Apa ya Agak hitam dan agak naik aja Pake L'Orealish Paradise As always Oke ini udah Sebenernya aku mau pake Bulu mata palsu dulu Cuman sambil nunggu Lagi dilem Aku mau pake produknya aja Langsung sekalian Mau pake Fenty Beauty Ini yang emang lagi sering aku pake Shadenya yang Unbuttoned Ini aku kasih liat dulu Warnanya ya Tuh kayak gini Dia bener-bener peach muda Jadi kayak nude peach gitu Nih super duper Kalo aku pake dia sendirian tuh Kayak pucat banget Asli memang Dan dia kan super cair Emang ini agak tricky Menurut aku teksturnya Karena dia cair Dan kalo misalnya kalian Giniin tuh akan kegeser Tapi Akan bagus kalo udah ngering Jadi biasanya aku pake dulu nih Ngerapain di luarnya Terus dalamnya agak beratangan Gak apa-apa Terus kalian pake jari Kalian blend Dengan lagi tuh Dia tuh pas lagi kering Tapi rata Nah Kayak rata-rata nih Tuh kayak gitu Oke terus Abis ini aku mau pake omber yang luarnya Si Insta Perfect Ini yang shade-nya Fenty Vidi Amavi Yang nomor 12 Dia tuh warnanya kayak gini Ini tadi aku pake Dan kok cakep pas digabungkan Liat Cucok kan Aduh Aku emang kalo ombre-ombre tuh ya Percaya dia pokoknya Bagus Nih tuh Kan Tapi kalo misalnya kalian pake Apa ya namanya Makeup yang agak cool Atau kayak pink-pink-pink Kayak tadi tuh pagi aku kan pake pink-pink-pink Nanti Oke ini udah Tuh Miu likey Cuman aku merasa kurang Hmm gitu ya Karena ini kayak masih Super matte aja gitu Kayaknya Fatihabia kalo gak pake gloss Kayaknya agak kurang Kayaknya kurang Kurang nyonyor gitu kan Hah nyonyor tuh apa Gitu kan Kemarin aku pake Eh gak kemarin Tadi aku pake ini Second date yang gel lip gloss Ini yang shadenya Moon river Kalo gak salah ini moon river tuh yang Warnanya bisa ngikutin Warna bibir ya Kalo aku gak salah Ini aku pake cuma di kaitan Ini Terus di atas aja Like so Udah gak sampe full And then good to go Uh Bagus banget Dan yaudah Sekian segitu aja Sekarang aku pengen langsung Ganti baju aja Karena aku mau segera Live Jadi Satu Dua Tiga And yet This is the final look Dan yaudah Sekian segitu aja Tutorialnya Dan curhatnya Dan ngobrol-ngobrolnya Semoga bermanfaat Yang paling penting adalah itu Dan ya Pokoknya kalo kalian udah pengen aku bikin apa Video apapun Konten apapun Yang kalian kangen Atau misalnya kalian punya ide apa Please komen di bawah Kalo kalian mau ngeracunin aku Komen di bawah apa Dan kalo kalian kangen keracunan Juga cerita boleh di bawah Thank you so much for watching my video Don't forget to like, comment, and subscribe Don't forget to tell your mom You want to see your siblings, your friends, and everybody To like me and subscribe me Don't forget to always watch my video And see you on my next video Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Bye